Jelang Pilpres yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang, segala persiapan pun dilakukan oleh berbagai pihak merayakan prista demokrasi. Pemerintah pun memastikan pengelenggaraan pemilihan Presiden 2019 akan berlangsung aman. Ini disampaikan oleh Menko Poluka Miranto di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Perhitungan kami dari aparat keamanan dan juga membantu penyelenggaraan pemilu, maka pemilu 2019 akan berlangsung aman. Oleh karena itu ya teman-teman sekalian, jangan percaya itu. Tetap tinggal di Indonesia menjadi pemilih yang baik, jangan menjadi golbut, jangan meninggalkan Indonesia. Kalau mau bepergian nanti setelah pemilu silahkan, tetapi pada saat pemilu silahkan menggunakan hak pilih Anda. Jangan sampai ya lari dari sana. Pernyataan ini disampaikan Miranto karena banyaknya pertanyaan dari pengusaha terkait keamanan saat pemilu. Ini tak lepas dari banyaknya informasi yang belum tentu kebenarannya yang tersebar di media sosial. Terlebih, beredar kabar banyak pengusaha yang memilih untuk pergi ke luar negeri saat nanti pemilu dilaksanakan. Koordinasi antara TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu pun sangat dikontrol untuk memastikan keamanan saat pilpres nanti. Asisul Hakim, CPNN Terima kasih telah menonton!